Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia atau GOP TKI Profesi Aceh, Safrida Yuliani mengatakan pendidikan yang bermutu ditentukan melalui suatu proses panjang yang dimulai sejak anak berusia dini. Lebih lanjut, Safrida menambahkan sebagai mitra pemerintah, GOP TKI diharapkan dapat dirasakan keberadaan dan perannya di dunia pendidikan, khususnya pembinaan tumbuh kembang anak usia dini sebagai generasi masa depan harapan bangsa yang penuh prestasi dan berakal mulia. Usai dilantik, dalam sambutannya Ketua DPC GOP TKI Abdiya Risnawati Tamrin, mengatakan GOP TKI memiliki peran penting dalam mencerdaskan pendidikan mulai usia dini. Oleh karena itu, pengurus GOP TKI Aceh Barat Daya siap berkolaborasi bersama perminta Aceh, guna mengakseskan program Aceh Carang untuk mengujudkan mutu pendidikan Aceh. Pada pengukuhan pengurus GOP TKI juga, diisi dengan seminar perempuan yang menghadirkan narasumber Safrida Yuliani, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, serta Nur Asiyah Ibrahim sebagai pendiri rumah Tafidz Ayah Bunda Aceh, yang menyampaikan materi berupa panduan bagi orang tua untuk mendidik anak.